Intro Assalamualaikum dan salam sejahtera bagi kita semua Selamat datang kembali di .id service channel Dan pada kesempatan kali ini Kita akan share lagi sebuah tools ya Sebuah tools yang sangat bagus dan sangat berguna sekali Untuk para teknisi handphone khususnya teknisi pemulat Namun tidak menutup kemungkinan Juga sangat berguna bagi teknisi-teknisi senior Oke tanpa terlalu banyak bacot Kita langsung saja ini dia toolsnya ya Jadi nama toolsnya itu pjftools yang versi 1.1.3 Oke tanpa harus berlama-lama kita langsung saja ya Kita ekstrak here dan passwordnya itu adalah Official Rooms ya Oke untuk passwordnya yang itu ya Jangan ditanya lagi passwordnya apa Oke setelah kita ekstrak Kita tinggal install saja ya Kita klik kanan lalu kita Run as administrator seperti ini Tapi ingat jangan lupa selalu matikan Antivirusnya ya Matikan treat protectionnya dimatikan Oke kita ignore saja ini Ops Ini tadi sudah saya install ya Sudah saya install jadi Posisinya seperti itu Kita akan cek dulu ini Oke ini sudah mati Tadi saya sudah install Jadi kita tinggal Jalankan saja toolsnya Ini ya sudah terinstall ya Oke lalu kita run as administrator Dan kita tunggu sampai Muncul notif seperti ini ya This program is cracked by GSM X Team Oke stay safe Drop out this covid-19 pandemic Uh Separuh bahasa inggris Separuh bahasa indonesia Oke yang ini kita oke saja Kita oke saja Dan kita tunggu sampai toolsnya nongol ya Oke ada loading seperti ini PJF Oke ini keren ya logonya ya Ada loading ya Ada loading ini kalau kalian bisa lihat Warna biru di bawah Biru atau ungu ini ya Oke kita tunggu ya Kita tunggu sampai Toolsnya nongol seperti ini Dan ini dia Toolsnya Kita akan bahas satu-satu Namun untuk mempersingkat waktu Kita akan bahas lebih cepat Karena ini menunya terlalu banyak Dan perlu kalian ketahui Bahwa ini temanya ada tiga ya Ini yang biru Neon Ini yang hijau Neon juga Ini yang merah Neon Jadi suka-suka kalian Mau pakai yang mana Kalau saya kayaknya lebih senang yang biru ya Yang ini Oke kita pakai yang biru Nah untuk Tab pertama itu Menu yang ditawarkan adalah ADB ya Dan di ADB disini Kalian pilih ini ya Jadi menu-menunya ada disini Ini menu-menunya yang bisa kalian pilih Sampai disable Mic load Method 2 Ini untuk ADB nya ya Lalu disini ada tutorial ADB Akan muncul disini ya Di bagian bawah sini Akan muncul Aktifkan mode pengambang Dan aktifkan USB debugging block Dan seterusnya Sampai cari Rene APK Setelah ketemu Lakukan force stop Oke ya Seperti ini ya Lalu disini ada Pattern unlock No Loss Data Side load mode Seperti ini ya Ini harus Terhubung ke Side load mode Lalu disini ada tutorial unlock Dan seperti ini ya Di bawah sini Ada tulisannya Tutorial Koneksikan HP posisi Side load mode Oke kita lanjut ke menu selanjutnya Ada menu fastboot ya Ada menu fastboot Dan kalian pilih Fastboot servicenya Dari sini juga Fastboot connect Reboot to normal Reboot ADL1 ADL2 Remove pattern Dan sampai dengan Remove mic load Mic load ya Mic load last version Oke mic load last version guys Lalu disini ada Fastboot write manual service Oke pastikan device Dalam fastboot mode Lalu ada tutorial juga ya Ini aktifkan perangkat Dalam fastboot mode Pilih fastboot connect Untuk memastikan perangkat Sudah terdeteksi Atau belum Jadi enak guys Karena untuk Petunjuknya Atau tutorialnya Itu berbahasa Indonesia Sehingga Akan lebih mudah Dipahami ya Oke kita langsung Pada tab ketiga Disini ada FRP Nah dari FRP disini Kalian langsung pilih brand ya Mau Asus Oppo Acer Vivo Samsung Colpet Lenovo Xiaomi Huawei Dan Others Oke misalnya Kalian punya Vivo Kalian pilih Vivo Lalu kalian tinggal Pilih tipe mana Yang akan kalian Eksekusi ya Ini ya Ada semuanya disini Misalnya Vivo V9 Klik saja Oke Lalu Tapi disini Karena tidak ada Maka Ops This port is not Ready Oke ya Kita close ya Lalu disebelahnya ini Ada manual address Bypass to SP Flash tool MTK Oke Disini kalian bisa lihat ya Ada menu-menunya disini Lenovo tab MT6753 MT6737 Sampai Paling ujung ini 03 V552 H952 A1 Ini clear ya Untuk clear FRP ya Oke Selanjutnya disini Ada Pilihan Firehose nya Ini yang manual Jadi kalian harus Punya firehose nya Lalu setelah kalian Pilih Pilih misalnya Ini lava 550 Kalian tinggal Klik start saja Oke Selanjutnya Di tab keempat Ini ada ISP dan test point Oke ya Ada ISP dan test point Jadi kalian Jika kalian butuh Test point Kalian tinggal cari Mau test point apa Ini banyak sekali ya Test point untuk Xiaomi ini Dimulai dari Dior Paling atas Lalu ini masih ada Sampai di bawah Sampai dengan Redmi S2 Oke selanjutnya Ada Huawei Ini Huawei ya Lalu yang terakhir Ada Vivo Dan ini lumayan banyak ya Untuk test point nya Untuk Vivo nya Lalu disebelahnya ini Ada ISP Ada Acer Advan Alcatel Asus HTC Huawei LG Lenovo Nokia Oppo Polytron Samsung Sky Smart Friend Sony Vivo Xiaomi Dan ZTE Oke ya Itu untuk ISP nya Lalu disini Ada pembesarnya Ini pembesar Kalau kita mau Lihat ISP Oke menu Selanjutnya Itu ada Special Out Oke ada Special Out Ini Hanya 3 ya Oppo A83 Oppo F5 Dan Oppo F9 Lalu ini untuk Instal driver Oppo Kalau kalian Belum punya Driver Oppo Kalian tinggal Klik ini Saja Dan Akan Menginstall driver Seperti ini Karena saya sudah punya Saya tidak akan install lagi Oke Lalu ada tutorialnya juga Ini kalian tinggal pilih ya Install driver Hubungkan poin Sesuai dengan Sesuai gambar dengan GND Lakukan flashing Selesai Oke Lalu pada tab selanjutnya ini Ada pattern Unlock Unlock pattern EDL mode Ini ya Kalian Jadi kalian pilih Merek dulu Brandnya Asus Colpet Lenovo Oppo Vivo Wiko Xiaomi ZTE Dan ZTE Nubia Lalu kalian pilih Model Lalu kalian tinggal Unlock Disini ada tutorial Tenang saja Tutorialnya Ini kalian tinggal Baca saja Sama dengan ini Ya Hair Apa ini Hair Lay Layure EDL Mode Disini juga ada Tutorial Lalu disini Remove pattern EDL Mode Manual Firehouse Jadi kalian pilih Firehouse Tentukan Dia pakai MMC Atau UFS Lalu kalian tinggal Start Dan ada tutorialnya Juga seperti ini Jadi kalau yang masih Bingung Tinggal pilih tutorial Dan ikuti Petunjuk yang ada Di tutorialnya Oke Selanjutnya Kita ke Bagian service Di bagian service Ini ada Menu Asus Oke Ini fix Flashing Fastboot mode Ini untuk Fastboot mode Kalian mau flash boot Mau flash recovery Mau flash system Atau splash screen Atau user data Lalu di bagian sebelah sini Ada Erase partition Erase config Factory Erase system Erase recovery Erase user data Dan erase data Lalu disini ada Flash raw Jadi kalau kalian mau flash file raw Langsung saja Pilih file raw nya Lalu kalian flash ya Lalu selanjutnya Ada flash side load Ini kalau bagi yang Mau flash via side load Kalian tinggal Pilih zip file Lalu Flash Dan disini juga ada Tutorial execute nya Oke ini ya Ada tutorial nya Dan yang terakhir ini Ada email intel Email 1 Email 2 Write email Dan ada tutorial nya juga Jadi ini box Tools ini PJF tools ini Keren ya Karena Selain menu nya Banyak sekali Fiturnya juga Banyak sekali Dan Sudah dilengkapi Dengan tutorial Atau petunjuk Oke Selanjutnya Disini ada menu Qualcomm lagi Nah ini ya Frp qualcomm Edl mode Pilih firehost Bypass Ini juga ada Tutorial nya Lalu disabahnya Ini ada Qualcomm Rate and write Diak mode Oke Jadi kalian mau Rate Ini backup Lalu di bawahnya Ada pilihan Write juga Ada juga tutorial Execute Seperti ini Lalu flash and backup Al qualcomm Edl mode Disini Lalu dis Atasnya sini Ada service 2 Service 2 nya ini Ada tutorial Execute nya juga Dan kalian bisa Baca di bagian bawah Lalu disebelahnya Remove pattern Edl Model manual Firehost Tinggal input Firehost nya Dari sini Lalu kalian tentukan Ini memory nya MMC atau UFS Lalu kalian pilih Star Dan ada tutorial nya Juga Kalian tinggal baca ya Lalu selanjutnya Ada menu Fastboot Fastboot nya ini Fastboot flashing tool Nanti kita tinggal klik Dan tools nya itu Akan keluar Seperti ini ya Jadi ada PJF Fastboot flashing tool Jadi ini tools Keren ya Keren sangat Dan disini ada Intel Dan juga ada Qualcomm Dan ini menunya Kalian tinggal lihat sendiri Oke selanjutnya Ada juga UBL Go Ini ada UBL Go Pastikan device Dalam Fastboot mode Oke Lalu ada Service 2 Dan di service 2 ini Ada flash Enboot TWRP recovery Oke Ini pilih flash Ini pilih boot Ada tutorial Execute juga Lalu ada Write non HLOS Oke Ini berkaitan Dengan modem Lalu di bawah Di bawahnya Ada flash S flash Siap Lalu selanjutnya Ada juga Menu MTK nya Dan seperti ini Write email Method 1 Non rotate Jadi yang Tidak perlu Rotet Tentukan dulu Jenis CPU nya Lalu masukkan email Email 1 Email 2 Lalu write Lalu di sebelah sini Ada write email Method 2 Rotet Artinya yang sudah Di root Dan ada juga Tutorial execute nya Bukan perangkat Anda ADB mode Pastikan perangkat Sudah rotate Dan USB debug Aktif Oke Dan bla 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 Lalu seranjutnya Ada write email Manual Non rotate Dan ada MTK flash Tool nya juga Dan kalau kita klik ini Maka MTK flash Tool nya Akan keluar Guys Oke Kita tunggu sebentar Dan ini dia ya PJF MTK 2018 Runtime Thresh Mode Oke Dia hampir sama Dengan flash Tool MTK Flash Tool Hanya interface nya Ini lebih menarik Saja Menurut saya Oke ya Itu MTK Flash Tool nya Lalu selanjutnya Ada menu Samsung Lagi Wah Ini kalau dibahas Panjang lebar Bisa berjam Jam Dimulai dari Qualcomm FRP Samsung Kodin Mode Qualcomm Speedroom Exynos List Qualcomm Yang disupport Untuk Qualcomm Untuk Speedroom Sendiri Yang disupport Ini dan untuk Exynos Ini yang disupport Lalu ada Al samsung Samsung Account Unlock Odin Mode Al samsung Atau kalian Mau pilih TP device nya Disini Lalu kalian Start Dan disini Juga ada Tutorial Execute Hubungkan perangkat Odin Mode Dan seterusnya Seterusnya Lalu Fixed Band Odin Mode Lalu Flash Air Samsung Ada Flash Air Samsung nya Juga Dan di bagian Bawah sini Ada SN Repair New Proyde SN Ada tutorialnya Juga Seperti ini Kalian tinggal Lihat saja Sendiri Lalu Disini Ada PJF Samsung Flashing Seperti ini Seperti Odin Namun Dengan Interface Yang Berbeda Sama Saja Dengan Odin Seperti Ini Oke Jadi Kita Tutup Saja Selanjutnya Ada Xiaomi Oke Ini Xiaomi Bagi Saya Yang Menarik Karena Ada Salah Satu Kasus Yang Dulu Itu Yang Bikin Pusing Kepala Dan Disini Sudah Ada Solusinya Di Box Ini Kita Mulai Dari Fast Boot Mode Pastikan Device Dalam Fast Mode Jadi Harus Device Berada Dalam Fast Mode Baru Fast Mode Ini Bisa Digunakan Kita Kita Masuk Adel Saja Dan Di Adel Ini Mode Adel 1 Ada Remove Miclot Metode 1 Lalu Disini Ada Special Edition Wire Unbreak Unbreak 2 Stuck Recovery Dan Ada Tutorial Ini Tutorial Kalian Tinggal Baca Lalu Ada Remove Miclot Metode 2 Dan Ada Fix Wifi Dan Bluetooth Jadi Bagi Kalian Yang Selesai Remove Miclot Lalu Wifi Dan Bluetooth Mati Kalian Tinggal Pilih Fix Wifi Dan Bluetooth Sesuaikan Dengan Perangkat Kalian Lalu Pilih Start Dan Ada Tutorial Lalu Fix Sensor Fingerprint Dan Rotasi Jadi Bagi Siapa Saja Yang Setelah Remove Miclot Dan Terjadi Hal Ini Kalian Tinggal Pilih Tipe Apa Yang Sedang Kalian Kerjakan Misalnya Mido Lalu Kalian Pilih Star Dan Sensor Fingerprint Maupun Rotasinya Akan Berfungsi Kembali Lalu Disini Ada S2 Atau Y2 Fixed Stuck Recovery Dan Ada Unbreak Mi 5X Dan Riva MCG 3B Unbreak Xiaomi 5X Atau Unbreak Riva MCG 3B Oke Selanjutnya Disini Ada EDL Mode 3 Nah EDL Mode 3 Ini Ini Yang Saya Senang Fixed Logo Penguin Karena Dulu Saya Pernah Dapat Kasus Begini Dan Puyeng Puyeng Tidak Ada Obat Dan Disini Sudah Ada Solusinya Misalnya Dulu Itu Kalau Tidak Salah Yang Saya Dapat Cancro Atau Lain Ini Jadi Kita Coba Lain Seperti Ini Lalu Kalian Tinggal Pilih Start Dan Disini Juga Ada Tutorial Hukum Perangkat Pastikan Di Device Manager Port 9008 Aktif Jadi Ini Via EDL Karena 008 Oke Selanjutnya Di Sebelah Ada Unlock Bootloader Device Model Kalian Tentukan Misalnya Libra Lalu Kalian Start Dan Jangan Khawatir Tetap Ada Tutorial Wah Ini Keren Keren Punyalah Pokoknya Ini Tools Oke Selanjutnya Ada Fix E-mail Dan Base Band Kalian Tinggal Tentukan Model Dan Tipenya Misalnya Mi 4i Lalu Kalian Tinggal Start Dan Disini Ada Tutorial Execute Hubungkan Perangkat Di Agustik Mode Scan Port Terlebih Dahulu Pilih Comport Yang Sesuai Dengan Device Manager Klik Sesuai Tipe Perangkat Anda Tunggu Sampai Proses Selesai Dan Selesai Oke Lalu Yang Selanjutnya Ini Ada Unlock Disini Adanya Unlock Network OPPO Jadi Ada OPPO Sekresi Token Oke Ini Ada Sekresi Auto Unlocker Versi 1.4 E-mail Generate Token Generate Locate Stem Token Locate Oke Jadi Bagi Kalian Yang Sudah Terbiasa Unlock Network OPPO Tentu Sudah Tidak Asing Lagi Kalian Tentukan Saja Ini Platformnya MTK Atau Qualcomm Ada New Security Dan Ada Old Security Enable Diak Star Unlock Diak Mode Oke Dan Ini Adalah Device Manager Jadi Bagi Kalian Yang Mau Pastikan Perangkat Sudah Terkoneksi Atau Belum Kalian Tinggal Klik Ini Dan Akan Muncul Device Manager Lalu Disini Untuk Port Refresh Port Atau Kalian Bisa Pilih Port Secara Manual Oke Ini Di Bagian Bawah Hanya Ada Abort Dan Clear Lock Saja Oke Jadi Seperti Itu Review Singkat Dari PJF Tools Versi 1.1.3 Dong Dongle Beta Oke Saya Rasa Sudah Cukup Karena Memang Sengaja Saya Persingkat Karena Ini Mengingat Menunya Sangat Banyak Dan Kalau Kita Bahas Perlahan Lahan Atau Bahas Full Maka Akan Menghabiskan Waktu Berjam Jam Jadi Saya Singkat Saja Dan Saya Rasa Sudah Cukup Kalau Kalian Suka Dengan Video Ini Silahkan Kalian Like Komentar Yang Positif Kritik Dan Saran Membangun Share Kalau Tidak Keberatan Dan Yang Terpenting Itu Kalian Subscribe Channel Ini Agar Channel Ini Semakin Maju Dan Saya Semakin Semangat Lagi Dalam Upload Video Setiap Harinya Oke Cukup Sekian Dari Saya Dan Wassalam